Mari mendengarkan kelanjutan novel Insyaallah suamimu jodohku karya arwen ctb bagian 26 mekanik cantik selamat mendengarkan Seperti biasanya pada pagi hari Tama dan keempat istrinya serapan bersama di meja makan Dia sengaja membuat aturan itu agar semua anggota keluarga bisa berkumpul bersama memulai hari dan saling mendoakan Sebab seringkali mereka kesulitan untuk berkumpul dalam formasi lengkap di waktu yang lain Asmi sudah mulai akrab dengan kebiasaan di rumah Tama Sekarang dia juga berpakaian bagus di pagi hari agar seimbang dengan kakak-kakak madunya yang selalu tampil luar biasa Asmi juga mulai terbiasa dengan kebiasaan Tama mendoakan satu persatu istrinya Sehingga dia membiarkan Tama mengecup keningnya Bukan untuk melepas kepergian Asmi seperti yang lainnya Melainkan untuk berpamitan Aku pergi dulu Asmi Hati-hati pak Nanti aku akan pulang untuk makan siang kok Baik pak Ayo kita berangkat Ajak Tama pada ketiga istrinya Meninggalkan Asmi di rumah bersama para pekerja Wanita itu tidak tinggal diam Usai Tama dan para istrinya pergi Asmi turut serta membereskan meja makan Dia juga segera mencuci perabot yang kotor Meskipun Iva dan Yuni berusaha melarang Udah tenang aja kalian sarapan aja dulu Tapi Neng nanti kalau Tuan marah gimana? Gak akan Sekarang aku jamin pak Tama gak akan pernah marah lagi Neng Iya sana biar aku yang cuci ini Asmi mencuci piring sambil bernyanyi-nyanyi Hari ini dia sangat ceria Entah itu sebab Dia mendapatkan cincin persaudaraan dari Mariana Atau karena dia bangun pagi untuk sholat subuh Seperti pesat bu Haji Atau Atau karena penyatuan cintanya semalam dengan Tama Mengingatnya saja Sukses membuat Asmi tersenyum-senyum sendiri Wajahnya terasa memanas Berkali-kali dia menggigit bibir dalamnya Agar dia bisa menyembunyikan senyum itu Yang mungkin saja akan mudah terbaca oleh para pekerja Asmi terus bersenandung Tidak memedulikan lagi para pekerja Dia bahkan membersihkan semuanya Termasuk kompor, tembok, dan kitchen set Dah beres Serunya ceria Lalu Asmi berbalik Dan berjalan menjauhi dapur menuju ruang tamu For the first I meant forever Sambil berjalan, berputar, dan menari di dalam rumah Asmi bernyanyi lagu-lagu Prinses Disney Merasa bahwa dirinya adalah putri yang tinggal di sebuah istana Dia menata bantal sofa Menata hiasan bunga di meja Asmi juga naik turun tangga Sambil menari-nari dan bernyanyi Hati-hati, neng Peringat mbak Rumi Sambil tersenyum ketika kebetulan sedang mengumpulkan cucian Seneng betul, neng Asmi Bisik Iva pada Yuni Biarin ajalah, malah rame Iya, jadi gak ngantuk Hush, kerja, jangan gosip Tegur Puminah Saat mendapati dua orang itu mengobrol Pada dasarnya, semua orang di rumah senang dengan kehadiran Asmi Pasalnya, selama ini tidak ada hiburan bagi mereka saat bekerja Biasanya, Dennis bisa membuat suasana rumah menjadi seru Semua orang berput ingin menyapa Dennis yang mengemaskan Namun sejak masuk SMP Anak itu tidak lagi tinggal di rumah Membuat suasana rumah tidak lagi meriah dengan tawari yang khas anak-anak Tidaklah aneh Jika suasana ceria itu Justru tercipta oleh istri termuda Tama Asmi memang sudah dewasa Namun dia juga belum sepenuhnya meninggalkan masa remaja Sikap khas bocilnya itulah yang membuat semuanya menjadi memiliki rasa sayang pada Asmi Mereka ingin menjaganya Seperti menjaga Seorang anak kecil Asmi membuka pintu utama dengan kedua tangannya Menghirup udara bebas Memandang halaman Sebelum akhirnya berjalan ke beranda Ceria amat, Neng Eh, Pak Yan Nyanyi terus nanti hujan loh Kali ini Pak Yan sambil tertawa mengatakannya Eh, sembarangan Emang Asmi kodok apa? Ada-ada aja Pak Yan Maaf, Neng Cuma bercanda Pak Yan Nggak ikut ke kandang Tidak, Neng Kata juragan suruh jagai Neng Asmi di rumah Jauh nggak, Pak Kandang sapinya Enggak, Neng Masih di desa ini juga Mau ke sana? Ayo saya antar, Neng Hayo? Tanpa pikir panjang Asmi langsung berbalik ke pintu Lalu berpamitan pada Iva dan yang lainnya Dia segera naik ke dalam mobil Yang akan segera meninggalkan rumah Ketika akan keluar dari halaman Asmi berpesan Kapan-kapan aja ke kandangnya Pak Sekarang tolong antar Asmi ke bengkelnya Mbak Sita Loh, mau ke bengkel? Iya, mau belajar sama Mbak Sita Baik, Neng Mereka menempuh perjalanan ke kota kabupaten Asmi merasa sedikit tidak sabar Untuk segera sampai di sana Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih satu jam Mereka pun sampai di kota kabupaten Lalu Pak Yan mengarahkan mobilnya ke bengkel Sita Di sini tempatnya, Neng Wah, keren Puji Asmi Tempat itu cukup besar dan ramai Asmi turun untuk mencari Sita Di antara para pelanggan dan mekanik yang sedang bekerja Dia terus mencari Sampai sesosok perempuan keluar dari kolong mobil Asmi terperangah Itu adalah Sita Dia tampak luar biasa keren Dalam balutan werpak Yang dipasang setengah badan Sementara bagian atas tubuhnya Terbalut kaos tank top warna putih Yang sudah kotor belepotan oli Eh, ngapain di sini? Tanya Sita dingin Hmm, nyari mbak Sita Sita melongok ke depan Ingin tahu Asmi datang dengan siapa Ternyata Pak Yan Sita juga punya ide untuk mengerjai Asmi Bukan salah Sita Kalau Asmi justru datang sendiri Tanpa dia minta Oh, iya Sita mendekat menuju mobil di bahu jalan Wanita itu menghampiri Pak Yan Pak Yan Pulang duluan aja Terus, Neng Asmi gimana? Biar nanti dia pulang sama Sita Baiklah Kalau begitu saya pulang dulu Titip Neng Asmi, mbak Sita Pulang dulu Neng Asmi Pamit Pak Yan Yang dijawab dengan anggukan oleh Asmi Nah Asmi Yuk kita kerja Siap mbak Di luar dugaan Asmi malah tampak antusias Menyambut ajakan Sita Asmi berpikir Orang seperti Sita Pasti lebih mudah didekati Sebab Dia adalah orang yang tomboy Dan jarang sekali Merasa insecure Dengan sesama wanita Apalagi Mereka setidaknya punya satu ketertarikan yang sama Yaitu sama-sama Suka membaca Asmi harus ngapain mbak Berdiri sini dulu Sita memeriksa Sita memeriksa tangki reservoir pada mobil yang sedang dikerjakannya Lalu kembali ke samping mobil Meraih kunci roda Lalu melepasnya Memperbaiki sistem rem pada mobil pick up itu Asmi Asmi ambil minyak rem Dimana mbak Sana Tunjuk Sita Pada bagian penjualan spare parts Disana ada karyawan Yang juga seorang wanita Asmi berjalan mendekati etalase kaca itu Mbak disuruh mbak Sita ambil rem Rem apa? Rem apa mbak Sita? Teriak Asmi Minyak rem Asmi mengangguk sambil tersenyum Lalu pegawai itu berbalik Untuk mengambil minyak rem di belakangnya Kemudian menuliskannya terlebih dahulu Pada nota Untuk mobil pick up yang sedang diservis oleh Sita Sita sedang membuang minyak rem yang bersisa di mobil Dia memompanya dengan menginjak pedal rem beberapa kali Oh minyak rem ini harus diganti ya mbak Sita Tanya Asmi Iya Asmi Remnya sudah masuk angin Hah? Rem mobil bisa masuk angin? Bisa Coba lihat yang minyak rem keluar Sudah tercampur udara Makanya pengeremannya jelek Mobil ini punya biasa buat ngangkutin sayur dari pegunungan Harus bagus pengeremannya Terang Sita pada Asmi Setelah mengeluarkan semua cairan yang berkelembung Sita segera menutup baut nipple bleeder yang menuangkan minyak rem Yang dibawa Asmi ke dalam reservoir Asmi ambilin bearing roda Baik Asmi mengulanginya Dia datang ke bagian spare pass Dan meminta bearing Mbak minta bearing roda Asmi malah suka kegiatannya dipengkel dengan Sita Meskipun dia kebingungan Baginya Itu sangat seru untuk mencoba memahami hal baru Sampai tiba-tiba Sita dibuat terkejut Dengan suara perut Asmi Yang keroncongan Kamu lapar? Hehehe Iya mbak Sita menggeleng pelan Dia segera membersihkan area kerjanya Bersiap untuk mengajak Asmi makan Bersambung Wah makin seru ceritanya ya sobat Simak terus kelanjutannya Tinggalin komen yuk Dan follow sosial media Mimin Di facebook, instagram, twitter, dan tiktok At arwenctb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!